Wah Yuta, awas kamu ya Yuta ya, kan kubalas perbuatanmu Yuta Aku belum kalah loh Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Anes di channel ya guys ya Dan hari ini kita main sakura teman-teman Kakak, kakak, kakak Ada apa Mio? Kakak ini, barang-barang kakak, kami kena serang Oh iya maafin kakak Mio, tapi gimana lagi kita harus melakukan itu demi kita selamat Tapi kami jadi kepanasan kakak Iya Yuta, aku pun kena serang dirimu Wah iya maafin aku, gimana lagi nih? Ayo kita pulang dulu, malam ini masih sangat panjang sepertinya Wah gimana caranya kita mengalahkan adudu ya, apa kalian punya usul? Kami tidak tahu Yuta, kami juga bingung si adudu sepertinya akan membalas dendam Iya atema Tom, itu yang aku takurkan atema Tom Terus gimana ini Yuta? Satu-satunya cara kita harus mengalahkannya, Atem, Atom Tapi bagaimana Yuta? Bagaimana kalau aku berubah jadi Boboiboy Ice? Sepertinya kekuatannya kekuatan api Oh iya boleh Yuta, tapi bagaimana Yuta? Kamu tidak mempunyai kekuatan Boboiboy Sedangkan kakak Boboiboy sedang di luar negeri Dan juga si adudu mempunyai mobil Tem, raksasa yang sangat mengerikan Itu aja itu belum dipadamkan Wah iya Atom, kamu bener sekali ya Tem Hmm, gimana ya? Mio, Mio, kamu nyangusun gak Mio? Wah kakak coba aja dulu berubah jadi Boboiboy Ice Nanti kakak coba padamkan apinya dulu Kakak Sumbat senjatanya dengan es kakak Itu lebih baik kakak Wah iya, ayo, ayo kita Kita berubah dulu Kakak aja yang berubah Iya kakak aja yang berubah Kakak, sorry, sorry, sorry Kakak lupa Ayo kita pulang dulu ke rumah Kita mengamankan diri kalian Kakak salah rumah Iya salah rumah Dimana si Yuta? Ini sudah nembak kami salah rumah lagi Wah kalian masih marah ya? Iya, kami masih jengkel sama kamu Yuta Belah kalian tunggu disini dulu aja Enggak, aku mau ikut kakak Nanti kalian kena tembak lagi Itu liat ulis sebesar sekali lasarnya itu Dan bahkan kafenya belum dipadamkan Dan telur raksasa ini masih ada Apakah kira-kira ada monster baru lagi Mio? Sepertinya sih tidak ada kakak Kita coba padamkan apinya dulu Baiklah kalau gitu kakak berubah jadi Boboie Ice dulu ya Kalian mau tunggu sini mau ikut Wah kami ikut Yuta Baik terserah kalian ya kalau mau ikut ya Kakak Yuta, kakak Yuta Kakak Yuta berubah jadi Boboie Ice dulu Biar padam apinya Kakak mau ngeyel sih dibilangin sih Wah iya Mio, Mio, kok mau ambok sih Iya gara-gara kakak serang tadi Wah itu lagi Kakak jadi bingung nih Wah iya kakak-kakak berubah dulu kakak Wah iya Iya bener juga ya Kakak berubah dulu lah disini ya Berubah Boboie Ice Yat Oke Mio, kakak udah berubah jadi Boboie Ice Wah keren sekali kamu Yuta Ayo kita padamkan apinya Ayo kakak, kita padamkan apinya Eh mana sih apinya? Itu kakak depanmu kakak Iya Kakak ini gimana sih? Masa kita juga tidak bisa ngelihar sih Aduh kakak-kakak Wah ini dia apinya Baiklah, padamkan dengan jurus esku Kalau menyingkir Tak mau Eh kenapa tak mau? Nanti kakak tembak lagi Oh yaudah, ke situ aja lah Baiklah kakak padamkan dulu ya Jurus Ice Baiklah, udah kakak bukukan untuk apinya Wah iya kakak hebat sekali kakak Iya dong kakak memang hebat Wah iya buku sekali ini Baiklah ya kita langsung aja ke Aduh-duh Kita akan menghajarnya Oh ya Aduh-duh Eh siapa kamu? Aku adalah Boboie Boy Oh Boboie Boy Eh akhirnya kamu datang Boboie Boy Wah kamu jangan senang dulu Aduh-duh Aku mau bawa pasukan ini Eh pasukan apa? Wah pasukan cupu Sini kalian akan ku hajar Apa kamu bilang? Wah kamu meremehkan ku Aduh-duh Eh aku memang meremehkanmu Wah datang dengan pasukan unyu-unyu Pasukan apa itu Yuta? Pasukan cupu Oh kamu jangan meremehkan ku Aduh-duh Aku membuka kamu sekarang Eh tidak bisa Aku terlalu kuat untukmu Mio Yuta Dan juga tem-tem-tem-tem Kalian cupu Tanpa anak SD Kalian tidak bisa apa-apa Kiki Wah kamu harus diberi pelacara nih Aduh-duh Coba saja Curus Ice Bekulah Wah Boboie Boy Sampai melakukan Boboie Boy Aku membuka mu Dasar makhluk kejam Kamu menghancurkan kutasa kurang Wampuni aku Boboie Ice Baiklah sekarang kita akan memhancurkan itu gimana caranya ya Wah gimana kalau kita minta tolong Baby Celine saja Wah Baby Celine bisa kakak emang Sepertinya sih bisa Ayo kita ketemu Baby Celine Ayo ayo yang penting Aduh-duh sudah bekut dulu Jadi kita bisa aman untuk menghancurkan kendaraan itu Eh Boboie Boy tunggu aku Boboie Boboie Yuta Ah gak mau Boboie Yuta tolong aku disini Boboie Yuta Hahaha kau merasakan itu Aduh-duh Baby Celine Baby Celine Oh kakak Uta Ada apa kakak Uta Baby Celine Kakak minta tolong pinjamkan kekuatanmu raksasnya Baby Celine Kakak akan menghancurkan motor Dari penghancur Aduh-duh Wah iya kakak Uta Tunggu dulu kakak Uta ya Wah ada kakak Mio Kakak Atem Ada kakak Atom Halo kakak gimana kabar kalian kakak Kenapa kalian kok Tampangnya musim kayak gitu Oh baby Celine Iya nih deh Celine Ini kami abis tembak oleh kakak Yuta Dengan basokannya Oh kakak Yuta Akan nakal ya Wah iya tapi aku udah sengaja Baby Celine Wah kan udah minta maaf Mio Atem atau maafkan aku ya Ya udahlah kami maafin lah Tapi kalahkan dulu itu monster itu Baiklah tenang saja Ini aku lagi meminjam kekuatan Baby Celine Ya baby Celine ya Wah kakak Yuta Ada apa baby Celine Wah kakak Maafin baby Celine ya Kayaknya kakak Tidak bisa mendapatkan kekuatan Celine Wah kenapa baby Celine Karena kakak tadi menyerang Mio Dan juga Atem dan Atom kakak Wah kayak gitu gimana baby Celine Udah biar baby Celine saja yang mengalahkan si adudu Kakak tunggu disini aja ya kakak Wah ya terima kasih sekali baby Celine Mana adudunya kakak Adudunya ada di dekareh persop disana udah kakak beku kan Baiklah kakak baby Celine akan kesana Dan baby Celine kakak ya Wah Mio Atem Atom Baby Celine yang akan pergi mengalahkan si adudu Wah iya Yuta Itu hebat sekali Yuta Baby Celine baby Celine baby Celine Nanti hati hati ya Oh iya kakak Kakak baby Celine pergi dulu ya kakak ya Ya baby Celine hati hati Wah itu dia ternyata ya Wah akan kuhancurkan kamu duduk Sekarang ada duduk ya Wah kamu siapa Wah apa yang kamu lakukan Wah apa yang kamu lakukan Aku hancurkan Wah aku akan hancurkan semuanya Wah Oh jadi ini mobilnya ya Baiklah akan kuhancurkan mobilnya Wah akan kuhancurkan semuanya Wah kamu siapa Aku adalah baby Celine Pasukan penjaga otasi pura juga Wah kenapa kamu bisa hancurkan semuanya ini Wah ini dia Wah jadi inilah sur yang menyerang kota Celine Baiklah kan Celine lancurkan Ah ah kan Celine lancurkan semuanya Ah 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 Rasakan ini Wah kamu siapa Kenapa kamu puas sekali Wah tonjong Oh 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 Ye ye Baby Celine menang Ye 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 Oh baby Celine menang Ye ye Baby Celine menang Ye 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 Huh bisa-bisanya Aku dikeleket oleh baby satu ini Rasakan ini bayi Rasakan ini seranganku bayi Rasakan seranganku bayi Tidak mempan seranganku Wah aku diserang baby Celine Wah Wah dia kuat sekali Rasakan ini Ya 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 Aku menang Aku menang Rasakan ini wah Kenapa tidak bisa senjataku Tidak bisa Wah Rasakan ini Oh aku kenal lagi Aduh ampun ya aku baby Celine Wah 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 Lihat tuh Mio Lihat tuh Mio Sepertinya adudu sudah dikalahkan Mio Wah adudu Apakah kamu menyerah adudu Wah Iya Dia kuat sekali Yuta Aku kalah Yuta Wah baby Celine Terima kasih baby Celine Oh iya Kak Uta Sama-sama Aku ini baby Celine Super ke kak Uta Wah iya Terima kasih dan Wah Mobilnya sudah dirusak Keren sekali Baby Celine Wah iya Terima kasih kakak Uta Oke teman-teman Sekian tukar ini guys ya Terima kasih Maksudah menonton video ini guys Dan Kota Sakura Diselamarkan oleh Baby Celine ya guys ya Hihihi Oke teman-teman Bye bye Sampai jumpa di next video Teman-teman Video gobelnya guys Bye bye Salam next ya teman-teman Salam selalu ya guys ya Bye 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 Sampai jumpa di next video 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 Sampai jumpa di next video